Dilaksanakan di Gedung Wanita Jalan Sungai Beringin Tembilahan, acara pengukuhan pengurus organisasi DWP Inhil, turut dihadiri oleh Ketua DWP Inhil Siti Marwia Afrizal, penasehat DWP Inhil Haja Zulekah Wardan, serta para pengurus DWP Inhil. Diawali dengan memperkenalkan kepengurusan baru oleh DWP Inhil, Siti Marwia Afrizal, yang turut berpesan agar pengurusan baru DWP Inhil yang baru dikukuhkan baik di dalam instansi dan kepengurusan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanah agar DWP dapat berperan dan berkontribusi secara lebih maksimal dalam pembangunan bangsa dan negara khususnya di Indra Kirihilir. Sementara itu, sebelum menyampaikan sambutan penasehat DWP Inhil Haja Zulekah Wardan, didampingi oleh Ketua DWP memberikan piagam penghargaan dan bingkisan kepada pengurus masa bakti 2014-2019. Salah satu pengurus DWP Inhil masa bakti 2014-2019 mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus baru masa bakti 2019-2024. Ia berharap kepada pengurus DWP yang baru dikukuhkan dapat menjadi tauladan terhadap masyarakat dan dapat menjalankan program-program dari organisasi DWP. Penasehat DWP tersebut mengatakan, DWP merupakan salah satu organisasi yang kiprah dan keberadaannya sebagai unsur perekat antara fungsi kemasyarakatan dengan fungsi pemerintahan, salah satunya dengan maraknya COVID-19 yang meresahkan masyarakat. Pengurus DWP harus mampu membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi kesehatan, bakti sosial sembako. Karena itu, keberadaan organisasi Dharma Wanita sangatlah penting dan diharapkan, terutama dalam membantu mensosialisasikan maupun mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dan berharap dapat menjadikan acara pengukuhan ini sebagai motivasi dan semangat baru untuk memunculkan ide-ide baru dan menjadi suri tauladan kepada masyarakat. Dan program-program ini harus mengacu kepada program yang mengunjukkan visi-visi pemerintah di kata-kata-kata-kata. Jadi jangan lari dari situ, ya sesuai kan. Jadi bukan kali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di Akademi, mari kita bersama-sama mengenakan sosialisasi kata-kata penyelungan kan dari Pak Dokter yang sudah ada pada siang hari ini. Kami cakap dengan mengasih Pak Dokter, mari kita ikuti bersama-sama. Tentunya apa yang akan disaksikan di Pak Dokter ini sangat bermanfaat, apalagi saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan kita belum tahu sampai waktu. Karena hari ini masih terus ada ada kata-kata yang positif, bahkan cendul meningkat di bayi yang belum ada kurang-kurangnya. Paling tidak tetap. Jadi kita semua harus bersama-sama-sama saja, walaupun kita sudah berasa itu, pasalnya sudah lama sekali kita sempat ini, semuanya terbatas, tetapi kita tidak boleh bergerak dengan keadaan dan kita harus bisa menyusulkan dengan keadaan agar pengukuhan tersebut diisi dengan penyuluhan tentang COVID-19 oleh Dokter Alexis dan diakhiri dengan tanya-jawab. Nadia Anggreni dan Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!